Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairos dalam program berita Teri Berata 12 Berita hari ini Polda Metro Jaya gelar apel gabungan operasi Patu Jaya 2023 Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pimpin pelaksanaan apel gabungan kesiapan dalam rangka operasi Patu Jaya 2023 Di lapangan apel presisi ditlantas Polda Metro Jaya Karyoto mengatakan operasi ini merupakan agenda rutin kepolisian Republik Indonesia Untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas Dalam operasi Patu Jaya ini melipatkan TNI Pori, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jasa marga, jasa reharja, dan organ daing melipatkan lebih dari 3.000 personil bekerja secara berkolaborasi di lapangan Karena keamanan dan ketetiban bukan hanya semata tanggung jawab pori Tapi tanggung jawab kita bersama baik aparat maupun masyarakat Operasi Patu Jaya 2023 Polda Metro Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan Diharapkan operasi ini dapat memberikan efek pendisipinan dengan menidak pelanggaran yang nyata di lapangan Karyoto berharap, pastikan sebelum berkendara, penting untuk memperiksa kesiapan diri dan kesehatan Juga untuk memperiksa kesiapan kendaraan seperti rem, surat-surat, spion, dan lainnya Ia juga mengimbau saat berkendara fokus sepenuhnya untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain Hindari menggunakan handphone, menelpon saat mengubudi, atau melakukan tindakan yang mengurangi konsentrasi Melaksanakan apel kesiapan dalam rangka operasi patuh Jaya 2023 Ini merupakan agenda yang rutin, agenda pusat dari Korlantas Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas Kita tahu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ataupun kejadian-kejadian Dilakukan penindakan semacam peringatan Dengan cara operasi kegiatan rutin Diharapkan kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik Pendisiplin masyarakat akan meningkat Dan tujuan akhir adalah terjadinya keamanan, kelancaran, ketetipan dalam berlalu lintas Dan mengurangi korban-korban jiwa akibat berlalu lintas Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan